Jajaran Polres Temanggung menyekel salah si jine pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis pertalit. Ono yang aksine pelaku ngelabui petugas SPBU kan tingguna agaknya coro, nganggo mobil sing dueni nopol bedo, kanggo tuku BBM bersubsidi, sing mengkone bakal didolmaneh secoro ilegal. Nganggo mobil ikilah AM telung puluh teluar kode Somutal, kota Temanggung, ngelakoni aksine kanggo tuku BBM bersubsidi jenis pertalit yang sak jumlah SPBU yang kawasan Kabupaten Temanggung. Supaya aksine lolos sekop pengamatan pegawai SPBU AM guna agaknya 6 nopol sing beto. Modus yang dilakoni tersangka ya iku tuku pertalit kanggo diisek agak ono yang jero tangki mobile. Sak banjure memindah agak pertalit ono yang jirikan sing ono jero mobil. Sa usai tangki kosong pelaku terus tuku pertalit ing SPBU sing beto. Waktu setinane pelaku bisa nganti SPBU saakai 6 panggonan. Miturut kasat reskrim Polres Temanggung AKP Budi Harjo. Terungkap kasus AMRGO laporan warga sing ngawaruhi aktivitas pelaku sing nyubriani. Petugas satreskrim Polres Temanggung Banjur buntuti pelaku. Alesane pelaku ngelakoni bab kasebut AMRGO desakan ekonomi. Tanggo saakliter pertalit AM Pisonjupo Badi sewu rupiah. Di mobil sini itu tidak terdeteksi bahwa ini memutar ya di seluruh modusnya adalah terlapor membeli BBM jenis petalit menggunakan satu mobil yang di dalam mobil tersebut berisi seriget. Selanjutnya setelah berhasil mengisi BBM jenis petalit di mobil tersebut, terlapor bahwa kemudian terlapor pergi mencari tempat untuk memindahkan BBM tersebut ke tangki dan dipindahkan ke seriget. Selanjutnya BBM itu dijual. Kronologisnya adalah sebelum petugas dari reskrim melakukan kegiatan patroli pada hari Jukat tanggal 12 Januari 2024, mencurigai satu mobil, Suzuki Geri. Balanya itu ada di samping, yang itu kan alatnya berisi seriget yang berisi BBM. Amergo Sekotu Mindae, pelaku kejerat pasal Seketlimo Undang-Undang RI nomor Rolikor Tahun Rongewu Sici, pap minyak lankas bumi singwus diupah onoeng pasal patang puluh ongko songo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor Loro Tahun Rongewu Rolikor tentang cipta kerja, usdi tetap ke onoeng Undang-Undang RI nomor 6 Tahun Rongewu Telulikor tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Loro Tahun Rongewu Rolikor tentang cipta kerja, menjadi Undang-Undang Ganti Ancaman Hukuman 6 Tahun Penjoro.